Hai Hai teman-teman kali ini Master akan membuat tahu bacem menggunakan air kelapa muda meskipun warnanya enggak yang hitam banget tapi ini rasanya maknyuspol ya teman-teman manis kurih air kelapanya meresap dengan sempurna ini Master panggang dengan margarin ya aromanya makin harum dan pastinya bikin nafsu makan kita meningkat nah bagaimana cara membuatnya tonton videonya sampai habis baik yang pertama siapkan 12 tahu putih ini potongannya kecil-kecil ya teman-teman sebelumnya Master kukus terlebih dahulu agar teksturnya padat ini karena tahunya lembut banget jadi nanti takutnya hancur ketika ditata di penggorengan selanjutnya 800 ml air kelapa muda ini lebih bagus lagi pakai air kelapa tua ya biar warnanya coklat cantik selanjutnya rancangan bawang merah kemudian bawang putih geprek selanjutnya lengkuas geprek tumbar bubuk kaldu bubuk dan juga garam selanjutnya daun salam dan 100 gram gula merah kalau tak ingin terlalu manis bisa teman-teman kurangi ya sesuai selera saja nah selanjutnya tinggal tuangkan semua bahan tadi ke dalam penggorengan campur dan aduk-aduk sampai gula merahnya larut kemudian masukkan tahu yang sudah dipotong-potong sesuai selera kemudian masak menggunakan api kecil ini daun salamnya kelupaannya teman-teman ketika bikin baceman apinya jangan terlalu besar ya karena nanti kuahnya cepat habis dan bumbunya malah belum meresap ke dalam tahu kalau teman-teman suka bisa ditambahkan kecap ya opsional saja nah ini sudah jadi sisakan sedikit kuahnya untuk dipanggang nanti kalau ingin hasil bacemannya hitam banget teman-teman masak dengan api paling kecil ya tunggu hingga kuah menyusut minimal tiga jam ini master masak lebih kurang satu jam saja hasilnya sedikit coklat ya tidak yang hitam banget tapi di sini bubunya sudah cukup meresap ya teman-teman selanjutnya jika sudah bisa packing untuk stok di kulkas atau bisa langsung diolah nah disini akan master panggang ya di penggorengan anti lengket dengan sedikit margarin tuang sedikit kuah bacemannya disini kemudian tunggu hingga menyusut dan warna tahunya agak gelap karena proses karamelisasi antara gula merah dan juga air kelapa muda nah ini dia tahu bacem air kelapa mudanya sudah jadi ini rasanya lejat banget ya teman-teman air kelapanya ini terasa banget sekali gigit bisa dipanggang seperti ini bisa juga dibakar atau digoreng ya tapi kalau digoreng minyaknya cepat geruh nah yang ini stok untuk master simpan di kulkas kalau ingin masak tinggal eksekusi saja baik sangat mudah bukan cara membuatnya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba